PDI Perjuangan Pertanyaan partai yang mengenal Ganjar saat ini tidak mempersoalkan ucapan Gubernur Jawa Tengah tersebut, namun belakangan tampaknya pernyataan itu menjadi perdebatan. Sekretari Jenderal PDIP Hasto Kristi Yato sebelumnya mengunggapkan partainya akan memanggil Ganjar Pranowo. Bukan tanpa alasan, pemanggilan itu karena PDIP hingga kini masih fokus membantu masyarakat. Menurut Hasto, PDIP belum memprioritaskan soal pencapresan untuk pemilu 2024. Sementara itu, Ketua Umum PDIP Megawati Sukarno Putri juga sempat turut angkat bicara soal ini. Yang meminta seluruh jajaran partainya tidak terburu-buru bicara soal pencapresan. Menurut Hasto, Megawati meminta seluruh kader bersebar soal pemunggilan Capres maupun calon wakil presiden tak terkecuali Ganjar. Mereka tidak ingin jajaran partainya terpengaruh oleh situasi politik gini yang riung akan deklarasi Capres. Sementara itu, informasi terakhir pada Senin 24 Oktober sore tadi, Ganjar telah selesai melakukan klarifikasi di kantor PDIP. Ganjar mengaku akan memperbaiki komunikasinya ke publik terkait pernyataan-pernyataannya ke depannya. Terkait ini juga, Gubernur Jawa Tengah itu diberi sanksi disiplin, namun tidak dijelaskan lebih detail terkait sanksi tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!